Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam om sosial stu namo budaya Salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Afib Safi pakar bola Dengan kebahagiaan Seperti biasa yang udah gue kasih tau Di sebelum episode sebelumnya Bahwa nanti setiap ada match Barcelona atau match Big match big match lainnya Itu bakal Gue upload video kita review Karena nanti malem juga akan ada Manchester United berhadapan dengan Liverpool Tapi hari ini gue mau bahas dulu Barcelona yang masih merana Setelah Digeber oleh Girona Kini ditahan oleh Valencia Sebenernya bukan ditahan sih Satu sama itu skor yang wajar banget Buat gue dan Sudah gue prediksikan di youtube tackle bebas Jadi ya ini satu sama Pantes buat Barcelona Apa yang bikin pantes Mentalitas seperti biasa belum ada Safi Safi ini ya permainan sedikit agak berbeda Walaupun gue masih ngeliat kurang support Dari gelandang ketika defense atau attack Tapi peluang cukup banyak sebenarnya Rapinya, lewa Masih banyak peluang yang harusnya bisa dicetak menjadi goal Tapi Masih belum berhasil dan Masih disiasiakan Jadi PRnya ketika Solusi-solusi udah ketemu Ada lagi yang Yang bikin kurang Finishingnya Jadi Kita bahas Perlahan Ini Safi Tadi di press con Terus Ditanya bagaimana Tentang pertandingan hari ini Safi bilang Tim bermain bagus Terus Terus wartawannya bilang Sorry Sorry Diulang dua kali Terus ada orang yang gini-gini juga Di press con Nggak tau bukan Bukan Jadi Ya Safi masih sebagai pelatih Sikap dia ya Bener Jangan sampai nyalahin tim Jangan sampai Menyalahkan satu pemain Jadi dia harus bersikap diplomatis Dia bilang tim main bagus Dan kita salah satu Tim yang sudah lolos Di Kompetisi level Eropa Ada fokus Di Liga Champions Kayak gitu Jadi Walaupun Nggak ada kaitannya sama pertandingan dari malam Cuma Yaudah Safi sebagai pelatih Gitu aja Nah Kalau secara permainan Nah Ini gue lagi kesian sama Inyaki Peña nih Yang kita Sempet puji-puji Dia punya refleks bagus Kurangnya dia cuman build up aja Tapi Kalau Ringkihnya Di Di fan midfield Ringkih keroposnya Di Lini tengah Dan lini belakang Itu Sejago-jagonya keeper Menurut gue kebobolan Now year-now year-nya juga kebobolan Sama Korea Bobolan Ya gitulah Nggak bisa Salahkan Inyaki Peña Kita bahas satu-satu Ini ada perbedaan Karena Cancelo dan Balde langsung main Yang langsung line up 11 pertama Cancelo main di kanan Balde main di kiri Ya Konde Agak di CB Tapi ke kiri Si Arauho Main di CB juga Di sebelah kanan Menariknya adalah Di lini tengah Di lini tengah Seperti biasa Walaupun De Jong main bagus Cuma Kadang tugas dia Kalau memang ditaruh Di tengah Sebagai Defend midfield Itu masih kurang banget Ya supply-supplynya bagus 94% Akurasi passing Tepat De Jong lakukan Ya pre-assist juga Ya penting Menurut gue Cuma Harusnya dengan Apa ya Dengan kualitas De Jong Dengan value yang De Jong milikin Apalagi kayak Gaji Ya dia bisa Memberikan kontribusi Yang lebih lagi ya Itu terjadi Kalau sudah ada Defend midfield Yang murni Entah Oriel Romeo Tiba-tiba jadi bagus Atau siapa Ya De Jong biar majuan Ke depan Karena Gue ngeliat Kalau De Jong terlalu Dalam di belakang Ntar di tengah Osong Pedri Gundogan Ditaruh Attack midfield Gundogan ini udah mulai Agak Majuan ke depan Udah menjadi attack midfield Tapi Beberapa kali juga Apa ya Belum Belum banyak lah Memberikan Peluang Atau memberikan kontribusi Seperti itu Pedri ya Buat ngalir-ngalirin bola Oke cuman mental untuk Support ke depan Mental untuk ciptain goalnya itu Nalurinya belum tercipta Karena masih muda juga Disitu Nah rapinya Rapinya Lewa Jawabah Felix Felix Bapak pertama Emang agak kurang Kekurung dia Karena Thierry itu Kalau lo Nonton Valenzia Ini memang Bagus Kenceng Larinya juga Disiplin banget Thierry disitu Dia disupport Balde yang Sampai sekarang Masih belum bisa Passing kayak gimana Balde Ya masih Lari-larian aja Kayak ini Kayak curut lagi Di udak-udak Larinya kenceng Bagus Cuma Passing-passingnya Ini belum ada Balde Nah yang gue takut Adalah di kanan Ini bentrok Cancelo sama Rapinya Rapinya Selalu sulit Selalu susah Untuk lewatin Satu-satu Apa ya Berhadapan Satu-lawan Satu itu Rapinya kayak Padahal Di lini tersebut Itu ditugasin Buat Ngelewatin satu Buat ngebongkarnya Dari Rapinya Harusnya Kayak Waktu itu ada Dembele Waktu itu masih ada Messi muda Atau Ya wing-wing Barcelona sebelumnya Cuma ini Rapinya Agak susah Rapinya itu 14 game Belum golin Sekarang Sejauh ini Dan malah Kebantu Cancelo Untung Cancelo Di belakangnya Jadi Di lini kanan Sebenernya Kiri dan kanan Itu cukup stabil Sama-sama melakukan penyerangan Cuma Rapinya aja Yang sangat sayang banget Pemain yang Di posisi tersebut Dikasih Tugas Buat lewatin Satu-lawan satu Gagal mulu Agak susah Buat Rapinya Pasing-pasingnya juga Ya Belum ada yang Pasing-pasing manja Gitu lah Jatuh di kaki Di tap-in gitu Itu belum ada Jadi Gue gak ngerti Kenapa Lemini Amal Padahal Kalau dapet bola Bolanya jadi emas mulu Entah jadi Pre-assist lah Atau Jadi peluang Yang Lebih dari 50% Gol Atau dia lebih Lincah Lebih licin Buat satu Lohon satu Ya walaupun Struktur tulangnya Di bawah 20 masih beda Mungkin ya Struktur tubuh Dengan senior Cuma Gue ngeliat potensi itu Di Amal Dan kenapa Rapinya selalu main mulu Apa Lo jangan-jangan takut Gara-gara rapa Sering diganti Tapi emosi Atau Line up Dia ini Gak apa-apa Safi lu punya kehendak Buat mainin Lamin Yamal Lu Lu bisa tega Mainin Sergi Roberto Sampai tua Sekarang Lu bisa Memproklamirkan Ngasih pride Ke orang-orang Ini lama sih Ya Yamal saatnya Yamal Lamin Rapinya Gue Yamal kok Lebih alus Lebih licin Tinggal mental Tinggal endurance Dikuatin Jadi Gak ngerti kenapa Di kanan Sampai situ Yove League Yaudah Bapak pertama Agak kurang Tapi Ya ini pemain kelas Menurut gue Dia mah tinggal Tunggu waktu Entah gol Entah asis Jadi Posisi on yang udah bagus Smart juga Main simple Taktis Ada di Yove League Kalo lagi kekurung Ya Itu belum saatnya Dia muncul Ketika dia muncul Langsung golin Itu yang ada di Yove League Nah Lewandowski Yang gue bilang kemarin Kurang banyak yang passing Kurang Banyak supply bola Tapi Distributi Dari belakang Kedepan Gak ada Tapi Ya perlu diakuin Beberapa match terakhir Dan Ada peluang yang Kalo itu Lewandowski Minimal 2 tahun yang lalu Apalagi 3 tahun yang lalu Gol 100% gol Ada beberapa Peluang yang Wah ini udah bukan Lewandowski yang dulu Itu ya Gue bukan bilang yang Menurun drastis Tapi Yaudah ini bukan Lewandowski yang dulu Golin masih bisa Ciptain gol Masih bisa Apa ya Nerusin bola Sebenernya masih bisa Cuma Gue gak bisa bilang Hilang banget Tapi Menurun Iya Habis belum Menurun Iya Itu buat Lewa Nah Bapak kedua Ada pergantian Segala Mau masukin Feran Narik Yawfelik Aduh Ketika line up Di pertama aja Liminimal Liminimal Gak dapat Kesempatan Bahkan dimasukin Ya telat Panas lah Udah Menit-menit Keberapa Tapi Pergantiannya ini Kadang Aduh Ya ampun Yang bagus diganti Yang Gue masih bingung Kayak starting line up Awal Pemilihan pemain Sama Subs nya ini Yang dimasukin Yang Yang jago Entah dulu Ditahan Yang bagus Lagi bagus Terus kok main Ditahan Tapi kalau Misalkan Udah aneh-aneh Baru boleh lah Ditarik Ini Lu kalau Velik Gak ada Velik itu Selain wing Ya dia bisa jadi Striker juga Bisa jadi Kreator juga Cuma Lu keganti Feran Yaudah Ya Feran Kita kenal Feran Seperti apa Seperti itu Di lini belakang Konde Main Ya Konde kadang naik turun Lagi bagus-bagus Turun keliatan banget Bukan yang stabil Stabil Grafiknya naik Itu Enggak Konde dinamis Naik turun Arauho Kadang Paniknya keliatan Dia bukan panik Karena Badannya gede Jadi kalau speed Kelihatan gerabak Gerubuk Itu yang bikin Sedikit agak kurang tenang Kalau dia main Di CB Ya terakhir Itu yang sedikit Kurang tenang Walaupun larinya kenceng Tapi ya itulah Cuma Kalau main Seperti ini mulu Walaupun Udah tau Maksudnya Bukan udah tau ya Gue membaca Valencia gimana Barca mainnya gimana Udah ini Skor imbang Satu sama Bahayanya adalah Jangan jauh-jauh ke Liga Champions Ini di La Liga aja Masih jauh Kalau Kan gue bilang Ketika lo mainin squad B Atau Pemain Akademi Ketika Lawan Unworked Mainnya sama Ketika masuk lagi Squad yang utama Mainnya masih sama Cuma kualitas pemain yang beda Makanya gue bilang Kemarin Safi ini Ketolong Ketolong materi pemain Juara musim lalu Nah sekarang Ketika Materi pemain Udah gak nolong Gimana Lawan-lawan Girona Lagi bagus banget Madrid Bellingham Gak mungkin Gak golin Atau gak asis Setiap pertandingan Walaupun belum tau Ntar ada yang cedera Kayak gimana Tapi Madrid lebih beda Lebih variatif lagi Mainnya Atletico Madrid Lagi serem Di Liga Champions Lagi serem Di La Liga juga Ya udah Ntar main malem Ketinggalan lagi Barcelona Jadi Susah Jangan jauh-jauh Espektasi Liga Champions Ini La Liga aja Belum tentu Menurut gue Bahkan Kalau mainnya masih Seperti ini Kualitas pemain Seperti ini Lewi gak punya backup Rapinya selalu main Pergantian pemain Selalu Salah Ini Masuk Liga Champions Saja dah Merebutin juara 3-4 Gak bisa 1 Masuk ke 4 Besar aja udah syukur Menurut gue Jadi itu Barcelona ya Sorry ye Barcelona Barcelona Sejauh ini Cukup Mengecewakan Beberapa penampilan Tapi Kita liat aja Nanti ada pemain Kayak Victor Ruke Atau Gui Makgyu Makgyu main Ganti lewa Kita gak tau Lewa Beberapa Pertandingan Ada kelayakan Harus disimpen dulu Dicadangin dulu Entah dikeluarin babak kedua Atau gak dimainin sekalian Biar kita liat perubahannya Gimana Kalau gak ada lewa Kalau gak ada Dan Gelandang ini Supportnya gitu loh Ini dasar-dasar utama loh Ketika Wing udah Maju ke Areal kotak pinati Itu Dua Kalau gak dua Gelandang Satu deh Gelandang Kita harus Masuk ke kotak Penalti juga Ngerangsek Aduh Ngerangsek Masuk ke kotak Penalti yang Kita udah pasti Kalah jumlah Lo satu lawan Tiga Kalau bukan Messi Kalau bukan Pemain yang Skill dewa Agak susah Jadi Minimal Cuman Kalau overload Satu lah Back ada Empat Kita masuk Tiga Disitu Padahkan Back empat Lewandoski Doang Disitu Back tiga Kita cuma Satu Doang Disitu Tiga Lawan Dua Ya Untung-untungan Apalagi bisa Tiga Lawan Tiga Itu butuh Transisi yang cepat Yang gak ada Di Barcelona Sekarang Itu Masalah Dari Barcelona Oke Sampai ketemu lagi Mungkin nanti bakal bahas Liverpool Manchester United Dan Hari Senin Bakal tayang Rislasa Bakal tayang Tackle Bebas Dan Besok Gue mau ketemu Carlos Puyol Dan Matrazi Tapi Kalau gue ketemu Carlos Puyol Terutama Carlos Puyol Matrazi Gue seneng Cuma Gak seseneng Gue ke Puyol Lu Mau gue nanya Apa ya Ke Puyol Tentang Savi Tentang Barcelona Tentang Model rambutnya Dia lah Tentang Akademi Ya Banyak lah Jadi Sampai ketemu lagi Di Pakar Bola Mementari Sebab bola Dengan kebahagiaan